Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Bila pada hari ini insyaAllah kita akan menyampaikan Dan membahas insyaAllah syarah al-warakat Kita masuk pada mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim Amma ba'd Fahazihi warakatun Qalilatun Tashtamilu ala ma'rifati Fusulin min usul al-fiqhi Yantafi'u biha al-mubtadiq wa guayruhu Wazalika ay lawzu usul al-fiqhi Mu'allafun min juz'aini mufrodaini Minal afradil mukabili litarkibi Lal jam'i wal mu'allafu yu'rofu bima'rifati ma'ulifaminhu Ya pada pertemuan pertama InsyaAllah kita akan membahas tentang Asal dan al-far'u Dengan menyebut nama Allah yang ma'pengasi lagi ma'pengayang Usai membaca basmalah Bahwa karya tulisan ini adalah lembaran yang sedikit Memuat pengetahuan fasal-fasal masalah usul fikih Yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar tingkat dasar dan yang selainnya Lafaz usul fikih Tersusun dan dua juz Yang keduanya mufrod Ya mufrod Dari segi imumantik Dari pengertian mufrod yang lawan katanya terkiyib Bukan lawan katanya jama' Suatu susunan dapat diketahui melalui bahan Yang digunakan untuk menyusun Fal-aslu Allazih huwa mufrodul juz'il awwal Ma yubna alayhi ghairuhu Ka aslil jidari Ayi asasih Wa aslil shajarah Ayi tarafihah T tarafihah sabiti fil ardi Wal-far'u Allazih huwa mukabilul asli Ma yubna ala ghairih Ka furu isyajarah Li asliha Wa furu il fikhi Li usulih Asal yang merupakan bentuk mufrod Yang menjadi juz yang pertama dari usul fik Adalah sesuatu yang adanya perkara lain Yang dibangun diatasnya pun Ya Seperti asalnya tembok Yaitu pondasi tembok Asalnya pohon Yaitu akar Yang menancap di dalam tanah Sedangkan furu Lawan dari kata asal adalah Sesuatu yang dibangun diatas perkara lain Sebagaimana cabangnya pohon Yang berdiri Diatas pangkalnya Dan juga berdiri Dan juga seperti Beberapa cabangnya fikih Yang berdiri diatas usulnya Nah Penjelasannya Kitab al-warakad ini Merupakan kitab kecil Yang di dalamnya berisi Beberapa fasal Pembahasan disiplin ilmu usul fik Usul fik ditinjau dari segi lafaz Terdiri dari dua suku kata Yang keduanya mufraat Yaitu usul Dua fikih Mufraat disini memiliki beberapa pengertian Satu Mufradun al-mukabilu Litasniyati wal-jam'i Yang artinya Mufrad yang lawan katanya Tasniyah dan jama' Yang kedua Mufradun al-mukabilu Litarqib Mufrad yang lawan katanya Tarqib Pengertian mufrad al-mukabilu Litasniyah wal-jam'i Merupakan pengertian mufrad Yang terdapat dalam ilmu nahu Yaitu lafaz yang memiliki arti satu Seperti lafaz rojulun Saturan laki-laki Sedangkan lawan katanya Al-mukabil adalah tasniyah dan jama' Ketika lafaz tersebut Tidak menunjukkan arti satu Maka tidak dinamakan mufrad Dan dinamakan tasniyah Apabila menunjukkan dua Serta jama' apabila menunjukkan Lebih dari dua Pengertian mufrad al-mukabilu Litarqib Merupakan mufrad Dalam pengertian ilmu mantik Ya'ni Alla zila ya dulu Juz'uhu ala juz'in Maknahu Sebuah lafaz yang disusun Dari dua atau beberapa bagian Yang setiap bagiannya Tidak mempunyai arti Seperti lafaz zaidun Terdiri dari bagian-bagian Berupa za'ya dan dal Dan dari tiap bagian ini Tidak dapat menunjukkan arti Manakala terpisah Asal merupakan mufrad Dari lafaz usul Maka secara lugoh Ialah Sesuatu yang adanya perkara lain Dibangun diatasnya Seperti Asalnya tembok Yaitu fondasi Asalnya pohon Yaitu akar Yang berada di dalam tanah Kedua Kemudian kita masuk pada Catatan Penggerang kitab warakad Adalah Imam Al-Alamah Abu Ma'ali Abdul Malik Bin Yusuf Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi Al-Syafi'i Rahimahullah Beliau Lahir Pada tahun 419 Hijriah Dan wafat Pada tahun 478 Hijriah Dengan demikian Usia beliau Terlebih kurang 59 tahun Gilar beliau Ialah Imam Al-Huramain Imam Dua Tanah Haram Gilar ini Diberikan Karena beliau Menjadi Mufti Di Makkah Dan Di Madinah Imam Al-Ghazali Rahimullah Merupakan Salah satu Dari Murid beliau Yang kedua Orang pertama Yang membuat Dan membukukan Ilmu Uslufiq Adalah Imam Al-Syafi'i Hasil pembukuannya Yang pertama Diberi nama Ar-Risalah Memuat tentang Amr Nahi Bayan Khobar Nasak Mengenai Hukum Ilat Mansusah Ya Di antara Permasalan Kiyas Nah Sekarang Ada Pertanyaan Tentang Lafaz Usulun Yang artinya Beberapa Asal Secara Ilmu Nahu Dihukumi Jama' Mengapa Dalam Pembahasan Ini Dikatakan Sebagai Lafaz Mufrat Jawab Karena Yang dikendaki Mufrat Dalam Pembahasan Ini Adalah Pengertian Dalam Ilmu Mantik Bukan Pengertian Dalam Ilmu Nahu Ya Wafil Mantik Ala Ma Yukabil Al Murakab Fahina Izin Lama Tamalah Huna Ayyakuna Al Muradu Ma Yukabil Tasniyah Fayu Radu Aleyhi Bi Annal Juz'al Awal Huna Laysa Bimufradin Fa Kayf Yakulu Innah Huma Mufradani Dafa Hazal Iqtirado Sharih Bikawli Hil Ifradal Mokabil Literkibi Allazi Hua Istilah Hul Manatikoti Wallazi Layadullu Juz'uhu Ala Juz'i Maknahu Mufrad Dalam Pengertian Ilmu Mantik Ialah Lafaz Yang Lawan Katanya Terkib Terkala Ada Kefahaman Bahwa Mufrad Yang Dimaksud Adalah Mufrad Yang Lawan Katanya Tasniah Maka Muncul Sebuah Sangkalan Bahwa Bagian Juz Yang Pertama Bukan Termasuk Mufrad Bagaimana Keduanya Dikatakan Berupa Mufrad Maka Pencarah Menegapi Sangkalan Tersebut Dengan Ucapannya Mufrad Yang Lawan Katanya Terkib Dimana Hal Tersebut Merupakan Istilah Ilmu Mantik Ya Ini Suatu Lafaz Yang Disusun Dari Dua Atau Beberapa Bagian Yang Setiap Bagiannya Tidak Mempunyai Arti Itu Pertanyaan Pertama Yang Berikutnya Kenapa Usulfik Dikatakan Dua Juz Yang Keduanya Berupa Mufrad Semestinya Memandang Usulfik Sebagai Nama Ilmu Maka Kata-kata Yang Benar Adalah Usulfik Merupakan Dua Juz Yang Keduanya Dihukumi Satu Mufrad Jawab Karena Yang Dihendaki Oleh Pengadang Adalah Lafaz Usulfik Sebelum Dijadikan Sebuah Nama Fan Ilmu Ya Fa'in Kulta Iza Kanal Mufrad Huna Bi Hazih Makna Kan Hakkuh Ayyakulah Wazalika Mufradun Lianna Usul Al-Fikhi Lakobun Lihazal Alam Falayadullu Juzuhu Ala Juz'i Maknahu Fa'kayif Yakulu Mufradaini Kultu Hazah La Yaridu Illa Lau Kala Wazalika Juz'iyani Mufradani Wahua Lam Yakul Zalika Bal Kala Mu'allafun Ilakh Ayy Annal Asla Hazal Ismi Allakobiyi Kawlun Mu'allafun Min Mufradain Seandainya Seandainya Tuhan Bertanya Engkau Bertanya Ketika Mufrad Yang dikendaki Adalah Makna Ini Mufrad Dalam Ilmu Mantik Semestinya Ucapan Anda Yang Benar La Fasusufiki Ialah La Fasusufiki Karena Usufik Adalah Nama Alam Lakob Yang Tentunya Setiap Bagianya Tidak Mempunyai Arti Tetapi Mengapa Pensyarah Mengucapkan Disusun Dari Dua Jus Yang Keduanya Mufrad Maka Saya Jawab Ini Tidak Janggal Kecuali Jika Pengarang Mengatakan La Fasusufik Adalah Dua Jus Yang Mufrad Keduanya Dan Pengarang Tidak Mengatakan Seperti Ini Tapi Mengatakan La Fasusufik Tersusun Dan Seterusnya Artinya Bahwa Asal Dari Alam Lakob Ini Adalah Ucapan Yang Tersusun Dari Dua Mufrad Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apa Yang Dimaksud Dengan Aterkib Dalam La Fas Minel Afrod Minel Afrodil Mokobil Literkibi Jawab Satu Lafas Yang Tersusun Dari Dua Atau Beberapa Bagian Yang Setiap Bagiannya Mempunyai Arti Sendiri Kemudian Lafas Dipandang Dari Sisi Lain Terbagi Menjadi Murakab Dan Mufrad Karena Apabila Jus Atau Bagian Yang Merupakan Susunan Lafas Yang Punyai Arti Sendiri Maka Dinamakan Murakab Berbentuk Terkib Isnadi Contoh Zaidun Koimun Zaid Berdiri Inilah Yang dapat Kita Sampaikan Tentang Asal Dan Furuk InsyaAllah Kita Sambung Pada Pertemuan Yang Akan Datang Yaitu Definisi Fik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai